Sudara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdiskusi dengan generasi muda di kota Palu, Sulawesi Tengah. Ganjar pun menjawab pertanyaan seputar isu pendidikan, penyediaan lapangan kerja, peluang usaha anak muda, bahkan soal kritik pada pemerintah. Ia menjelaskan langkah-langkahnya jika nantinya terpilih menjadi presiden, sekaligus menyampaikan contoh pengalamannya saat memimpin Jawa Tengah. Ganjar mengatakan anak muda harus kreatif, dirinya pun siap dikritik sebagai pejabat publik jika ada kebijakannya yang tidak berjalan baik. Maka sebenarnya kritiknya kita dengankan, benar atau tidak kita jawab.